Intro Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan, karena berkatmu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami boleh memahami firmanmu, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Amin. Renungan Harian Keluarga, Senin 3 Januari 2022, bacaan Alkitab terdapat dalam 2 Tawarik 27, ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan usia ayahnya, hanya ia tidak memasuki baik Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Judul erahaga kita pada hari ini, Hidup Benar di Hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda, mencatat bahwa keberhasilan seorang raja ditentukan oleh sikapnya kepada Tuhan. Jika ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia akan diberkati. Sebaliknya, jika ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Raja Yehuda mengajarkan kita suatu keteladanan hidup. Di usia yang masih muda, 25 tahun, ia telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia juga menunjukkan ketaatan kepada orang tua. Ia hidup tepat seperti yang dilakukan usia ayahnya. Hanya saja, ia tidak memasuki baik Tuhan seperti ayahnya. Mengapa demikian? Raja usia pernah melakukan suatu kesalahan. Ketika ia menjadi kuat, ia menjadi sombong. Ia berubah setia dengan melanggar kekudusan baik Tuhan. Ia membakar ukupan di atas mesbah, padahal ia bukan keturunan imam. Akibatnya, ia diusir dan menderita penyakit kusta. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 26, ayat 16 hingga 21. Apabila Yotan tidak memasuki baik Alang, bukan berarti ia tidak beribadah, melainkan ia tidak bertindak serampangan di baik Alang. Tidak melakukan apa yang bukan menjadi tugasnya. Bacaan ini juga menceritakan apa yang dilakukan rakyat Yehuda. Mereka melakukan hal yang merusak, yaitu mempersembahkan kurban kepada berhalang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengedukasi kita untuk belajar dari kelebihan dan kekurangan. Sejatinya belajar adalah perbuatan terencana dan berlangsung seumur hidup. Edukasi, literasi membuat wawasan pengetahuan kita bertambah, makin terampil dan bijak dalam menjalani kehidupan. Tidak semua orang mau membuka diri untuk belajar seperti halnya rakyat Yehuda. Mereka tidak mau belajar dari kehidupan rajanya. Memasuki tahun baru ini, kita diajak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadikanlah perilaku ini sebagai jati diri keluarga Kristen. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pastilah kita hidup benar di mata manusia. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus hidup benar dan berikanlah kami keberanian untuk konsisten di dalam keberimanan kami kepadamu. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.